Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Pemirsa. Dalam sidang hari ini, tim kuasa hukum Saka Tatal akan kembali mengajukan bukti baru. Keluarga Saka Tatal pun optimistis akan memenangkan sidang PK. Dan berikut perbincangan rekan kami, Camar Hayanda, dengan Saka Tatal beserta keluarga dan kuasa hukumnya. Saka bagaimana persiapannya hari ini? Persiapannya sebenarnya tidak ada, cuman ambil apa adanya. Kemarin Saka bagaimana melihat banyak saksi fakta yang tentunya memperkuat novum ataupun juga bukti-bukti yang nantinya akan mendukung Saka bahwasannya Saka tidak bersalah? Ya Alhamdulillah sebenarnya juga tidak menyangka loh sampai segitunya, sampai ada yang nangis juga. Saka juga sebenarnya di belakang juga Saka nangis. Oke, baik. Tapi enjoy hari ini ya Saka ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi di mobil ya. Saya akan ngobrol sama kakaknya Saka ini, Mbak Celis ya. Teselis kemarin juga sempat ini ya, sempat memberikan keterangan betul ya. Betul. Oke, gimana keterangan kemarin yang diberikan? Sudah full sepenuhnya tersampaikan? Ya, sebenarnya masih banyak, cuman kan maksudnya saya hanya ingin sesuai dengan pertanyaan saja, saya tidak ingin melebar gitu. Oke, baik. Tapi pada saat kemarin yang Anda sampaikan bahwasannya betul Saka di hari H kejadian ada di rumah ya, yakin ya? Yakin dong, saya kan kakaknya, jadi saya ngecek dulu, saya tipe orang gitu, kalau sudah ngecek, ya sudah saya masuk gitu. Oke, jadi kemarin itu pemirsa, teselis ini sempat menyampaikan bahwasannya sebelum tidur, jam sembilanan itu ngecek dulu ada Saka di rumah begitu ya? Iya, dia dipanggil sama siapa, kalau sudah tahu kan sama kakaknya, ya sudah. Oke, baik. Harapannya untuk hari ini, bahwa akan ada ahli yang akan memperkuat nofum-nofum dan juga bukti-bukti yang disampaikan? Ya, mudah-mudahan semua yang dihadirkan benar-benar membantu Saka itu, dan membuat terang, benar-benar, tolong Pak Presiden, buat Hakim, Puntem, ini ya, tolong jalan kejadian, 2016 teruang kembali. Sekarang sudah terbuka, tolonglah. Kami hanya berharap ini benar-benar terang. Kami ingin nama baik adik saya kembali, itu saja. Iya, ini saya perlihatkan. Ini di atas, ini bukan foto Vina ya, ini foto Widi. Widi yang mengenakan pakaian yang miliknya sendiri. Kenapa, Vidi? Di sidang kan diungkapkan, saya hampir tidak memberikan karena baju ini hadiah dari pacarnya. Ini yang atas foto Widi. Ini yang bawah, saya tidak bisa ini ya, karena memang ini. Ini Vina di rumah sakit, dalam perawatan. Baju yang dikenakan motifnya, ini karena tidak terang, karena terlalu ini ya, diambilnya terlalu besar. Ini baju. Jadi betul, pada tanggal, saya sih hanya ingin memastikan, pada tanggal 27 Agustus 2016, Vina berada di rumah Widi, meminjam bajunya Widi. Jadi, hampir Widi tidak memberikan karena ini dari pacarnya. Pada saat di rumah sakit, ini motif bajunya. Nah, kenapa saya ngomong soal jam 10, jadi mohon maaf kalau di Cirebon, saya juga ibu rumah tangga, jadi ada kebiasaan yang tidak tertulis di Cirebon. Kita bukan kota besar ya, anak perempuan, kalau misalnya ada keperluan jam 9 malam harus sudah sampai di rumah. Tetapi kalau pada malam minggu, kita kasih toleransi nih para orang tua sampai jam 10. Karena apa, dan ini relevan dengan apa yang saya sampaikan di persidangan di 2016. Pada saat orang tua Vina dihadirkan, bapaknya saya tanya, bapak, saya ibu rumah tangga, saya bilang, kalau biasanya di Cirebon, kalau anak maghrib pulang sekolah belum datang ke rumah, pasti dicari, saya bilang. Tapi ini bapak kok anak sampai jam 10 malam tidak dicari. Kenapa pak? Jawaban dari saksi waktu itu di persidangan. Saya ngomong di persidangan, anak saya sering menginap di rumah temannya. Nah berarti, dulu saya nggak pernah, nggak sanggup ngomong gini di media, karena apa, pasti saya dibully dong. Orang udah meninggal, diomongin bulan malam, tapi ternyata setelah Widi muncul dan Mega muncul, dan mereka menyatakan Vina menginap, padahal perkenalannya juga belum lama, kemudian pinjam bajunya baru, sekarang saya berani. Ada fakta persidangan, ayahnya Vina mengatakan, Vina jarang tidur di rumah dan sering menginap di rumah temannya. Ini terkonfirmasi. Artinya ibu sudah ada komunikasi sebelumnya dengan orang tua Vina ya? Bukan komunikasi, itu terungkap di persidangan. Di persidangan? Di persidangan 2016. Saya ingat betul pertanyaan saya, kenapa kok anak sampai jam 10 malam tidak dicari? Oke. Jadi jawabannya karena sering menginap di rumah temannya. Oke, kemarin kan sempat ada yang bilang bahwasannya, kenapa sangat spesifik sekali, 22.05 begitu Bu? Iya, karena kan berarti aturannya Widi, kalau jam 10 nggak enak, kan sama ya? Karena orang menginap di rumah orang lain begitu ya? Orang lain, aturan kan sama, di Cirebon hampir sama begitu. Kalau anak perempuan jam 9, kalau ada keperluan apakah itu misalnya belajar bersama dan sebagainya, kamu jam 9 harus sudah pulang, sudah ada di rumah. Tapi kalau malam munggu, kami semua ditoleransi sampai pukul 10. Makanya apa pertanyaan saya di persidangan dulu dengan keterangan Widi? Ya memang itu kebiasaan kami gitu. Ini foto-foto Widi diberikan baru saja ibu ya? Dua bulan yang lalu? Enggak, kalau foto Widi, ini karena ada keterangan Widi, saya kan cari tahu. Ada nggak Widi punya baju yang sama? Untuk mengkonfirmasi foto Vina ini ya, ibu ya? Ini sih baru-baru dua hari menjelang sidang. Saya minta ini ke Widi, ternyata Widi punya fotonya yang kalau ini dua bulan yang lalu saya terima. Karena gini, ketika nofum-nofum itu saya terima, salah satu diantaranya Vina mengenakan, mohon maaf, pakaian celana dalam dengan kondisi kaki kelihatan dan itu bersih. Cuman waktu saya terima nofum itu dan sebelum saya serahkan ke keluarganya Asaka, saya sempat nanya kok ini bagian depannya kelihatan agak penuh ya, agak tinggi gitu. Nah ternyata terkonfirmasi ketika Widi dan Mega menyatakan Vina sedang menstruasi. Saya juga, oh pantesan. Jadi kegalauan saya ini kenapa ya ada, seperti ada pembalut gitu. Dan ada fakta bahwasannya Vina menggunakan pembalut begitu ya, dan meminjam uang 50 ribu itu ya. Apalagi Mega menyatakan, dia sempat mencucikan pakaian dalamnya, selana dalamnya, dan membersihkan, mohon maaf, darah menstruasinya. Karena Vina hanya menggeletakan begitu saja di kamar mandi gitu. Dan terkonfirmasi, kenapa sih dulu hasil visumnya seperti ada perdarahan, oh perdarahannya berarti perdarahan menstruasi. Bu yang ingin saya konfirmasi bahwasannya, sampai dengan pukul 22.05 waktu Indonesia Barat, ini masih ada komunikasi. Sedangkan di BAPE sebelumnya, itu 21.00 sudah mulai ada pengejaran dan juga percobaan pembunuhan. Itu yang tidak relevan begitu ya, Bu? Iya, karena kalau misalnya Vina masih berkomunikasi seperti yang terungkap di persidangan kemarin, di pukul 22.05 sampai 22.00 sebelum setengah sebelas, sementara dalam kesaksian Liga Akbar yang belum dicabut, kan 21.15 aja, saya dulu masih tanda tanya, apa mungkin gitu 45 menit ada peristiwa yang luar biasa. Tetapi kan malah terkonfirmasi sekarang, pukul 22.05 sampai menjelang setengah sebelas tidak ada gitu. Tidak ada peristiwa seperti itu.